Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Dendan Nah di kesempatan kali ini Dendan membawakan berita Sering tampil seksi 4 celebrity ini ternyata pernah jadi santriwati 4 celebrity ini ternyata pernah mengenyam agama di pondok pesantren Namun sebelum lanjut saya ingatkan lagi nih buat kalian Mari kita sama-sama bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe Nyalakan lonceng notifikasinya Dan tekan tombol like nya juga ya guys biar channel ini semakin berkembang Setuju? Banyak kalangan celebrity yang pernah mengenyam ilmu agama di pondok pesantren Tapi tak banyak yang tahu 4 celebrity yang kerap berpakaian seksi ini juga pernah jadi santriwati Mereka mendalamnya agama islam saat belum terjun ke dunia hiburan Meski kini jauh dari kesan religius Di antara 4 celebrity tersebut ada yang ahli membaca Al-Quran Siapa saja 4 celebrity itu? Simak di bawah ini ya 1. Nikita Mirzani Nikita Mirzani Nikita Mirzani ngobrol bareng Dennis Karista dan Dina Arkendi Youtube.com Aktris kontroversial Nikita Mirzani tak disangka ternyata pernah jadi santriwati di pondok pesantren Yang terkenal di Jawa Timur Sebagai bukti Nikita pernah menunjukkan kemampuannya membaca Al-Quran dan langsung banjir pujian Nikita juga memasukkan putrinya ke pondok pesantren Wanita 34 tahun itu ingin anaknya memperdalam agama 2. Dina Arkendi DJ Dina Arkendi saat ditemui di kawasan tendean Jakarta Selatan Rabu tanggal 13 bulan 1 2021 Sahabat Nikita Mirzani, Dina Arkendi ternyata juga pernah mendalamnya agama di pondok pesantren Bahkan yang lebih mengejutkan lagi sang ayah adalah seorang ustad Tapi Dina memilih jadi seorang DJ dan dekat dengan dunia malam Ia bahkan sering berpenampilan seksi 3. Aura Kasih Si cantik dan seksi Aura Kasih adalah lulusan salah satu pondok pesantren di Tasikmalaya, Jawa Barat Sebagai seorang santriwati, wanita yang kini sudah dikaruniai satu anak itu dulunya sering berpakaian tertutup Setelah terjun ke dunia hiburan, Aura dekat dengan kesan seksi Tak heran jika ia jadi idola kaum pria 4. Dewi Persik Dewi Persik dicap sebagai pedang dud seksi saat awal berkarir di dunia hiburan Tapi ternyata Dewi tumbuh di lingkungan keluarga yang religius Mantan istri Saiful Jamil itu bahkan pernah jadi santriwati di salah satu pondok pesantren di Jawa Timur Pernah memperdalam agama, tak heran Dewi sangat mahir dalam membaca Al-Quran Nah segitu aja berita kali ini dari Dendan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton